Memiliki ratusan relawan pemulasaran jenazah COVID-19 BPPB de Jember mengundurkan diri. Tidak adanya insentif di tengah pekerjaan yang beresiko tinggi menjadi penyebab mundurnya ratusan relawan pemulasaran jenazah. Ratusan relawan pemulasaran jenazah COVID-19 BPPB de Jember, Jawa Timur mengundurkan diri. Fakta ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara BPPB de Jember dengan Ketua BPPB de Jember, Kadinkes, serta Kepala Rumah Sakit de Jember. Total dari 140 relawan petugas pemulasaran yang direkrut oleh BPPB de Jember, kini hanya menyisakan belasan orang saja. Tingginya resiko pekerjaan serta insentif senilai 100 ribu rupiah yang tak lagi dicairkan sejak bulan Juli, membuat ratusan relawan memutuskan untuk mengundurkan diri. Diduga minimnya anggaran Pemkap Jember, serta loncatan kasus COVID-19 di wilayah Jember, menjadi penyebab insentif kepada relawan justru terhenti. Kami sangat berhati dengan BPPB, relawan yang sudah terkrut dan terlatih yang awalnya 140, ini saat ini hanya tinggal belasan, dalam kondisi yang setiap hari pemakaman itu luar biasa sekali. Sumpah saya tanyakan apakah mereka dapat insentif, ternyata jawabannya dulu ada, sekarang tidak ada. Anggota DPRD sepakat akan segera melaporkan pengunduran diri ratusan tenaga pemulasaran jenazah kepada pemerintah kebupaten. Agar perekrutan dapat segera dilakukan kembali, guna mengatasi pemulasaran jenazah di tengah tingginya kasus kematian akibat pandemi. Dari Jember, Bambang Sugiyarto, AINews melaporkan.